Intro Nah Pemirsa, kembali ya Kalau targetnya kita gak bisa yang tinggi Kita targetin yang rendahan dikit Sama kayak rumah, sama kayak mobil Entah sebagai pemula Sebagai pemula Jangan langsung Mercedes 300 dong Ya kan, jangan langsung misalkan mobil yang paling baru Jangan Mulai aja dulu mau odong-odong Yang kira-kira 20 juta gitu Carry-carry lama tahun 90-an Sehingga saudara punya motor aja Yang bekas tahun 90 Itu bisa langsung ditukar sama mobil carry Nah begitu juga dengan jodoh Jodoh begitu nih Kita udah ketemu nih 3,4 juta Kalian 10% kan Sorry, 34 juta kalian 10% 3,4 juta untuk menghasilkan jodoh Yang kira-kira penghasilan bulanannya 2 juta 2 juta Nah tinggal kita tanya karena masih perempuannya Bagaimana deh Neng bagaimana deh 3,4 ada gak? Ustadz, boleh dicicil gak? Nah, sebelum masuk ke cicilan Saya ingin ngomong begini Jangan dulu buru-buru mau nyicil Sebaiknya lihat dulu ke belakang Kita punya apa? Umpama saudara punya kulkas Punya TV Oke Terus punya emas Ini dulu nih diuangin Barangkali nilainya akan mendekati nilai 3,4 juta Udah beres tuh Kadang-kadang orang gak punya itu kan gak punya es Ketika ternyata ada barang Eh bisa juga ditukar sama barang Oke, kalau cicil gimana Ustadz? 11 bulan 10 hari gitu Ini udah jodoh udah datang Ustadz, kelamaan Ustadz Ya kalau kelamaan ente tambahin sholat duha 8 rokaat Jadi tadinya 11 bulan Insya Allah bisa jadi 6 bulan Kelamaan Ustadz Kalau kelamaan ente sholat tahajud Ya Sedekah juga, tahajud juga Dua juga Jadi Yang tadinya hitungannya 11 bulan Ente bisa jadi Misalkan cuma 4 bulan Ustadz, ape Masih kelamaan juga Kalau kelamaan juga Ente ngutang aja Cari aja pinjeman sama orang Oh boleh Ustadz? Ya Ya boleh lah Kita mau Mau nakap ayam nih Kita gak punya Apa namanya Gak punya umpane Kita pinjem beras sama orang Kita pinjem beras nih Habis kita pinjem beras Kita aurin Kemudian ayamnya datang Tangkop Ayamnya jual Bulanin beras Ente pinjem dah 3,4 juta nih Kalau emang hitungannya seperti ini Ente sedekah langsung Insya Allah Tetap insya Allah Yang penting Ya Jadi gantian Yang bayarnya nyicil Ente ke yang Utang ente ini Ke Allah udah lunas Ustadz boleh gak? Gak usah berdebat dulu deh Kita Jumat masih banyak Insya Allah Nanti kita pelajari Tiap Jumat Tiap Jumat Tiap Jumat Satu demi satu Sekarang Turutin dulu deh Apa katanya aneh lah 3,4 juta Sikat dulu Kemudian Kita ngutang 300 Ente kalau buat urusan dunia Mau ngutang Giliran urusan Allah Madu Ya Rabb Kalau buat urusan dunia Ente mau tuh Ente jadiin Kepala Kaki-kaki Jadi kepala Mau Giliran urusan Allah Coba Coba ayo jujur Anak udah di operasi Ini udah di ruang operasi Oke di kamar tindakan Lalu dokter keluar Kata dokter begini Saudara Anak saudara harus di operasi Sekarang juga Ya Assalamualaikum Mudah-mudahan anak saudara sembuh Dokter gak nanya tuh Ada duitnya apa enggak Betul Betul Dokter gak mau tau Apakah ini orang ada duit apa enggak Kita lalu langsung berpikir Apa nih yang bisa kita gadein Giliran datang tawaran Anak ente mau sembuh Coba dah sedekah yang bener Berapa sih biaya rumah sakitnya Seberapa besar anda biaya rumah sakit itu Seberapa besar itu pula anda sedekah Apa yang terjadi Mikir kita Mikir Giliran sedekah Wah ya Allah Emang sih 100 orang Tapi Masya Allah Isi paketnya yang goceng-goceng Gocengnya 100 500 ribu Giliran ngobatin anak Bersampai puluhan juta Yang begini kan gak adil Nanti sama Allah Bismillah dong Hajar cebret Begitu akad nikah Ngomong sama laki Bang Waktu aneh belum dapat ente 3,4 juta tuh Belum bayar Ya ini kan Ikhtiar kita bos Sedekah itu bukan satu-satunya Sedekah adalah bukan satu-satunya Masih ada yang lain Ya kita kesini dah Saudara sedikit banyak tau deh ya Sekarang matematika jodoh seperti apa Ustaz apakah hitungan itu pasti begitu Sekali lagi saudara ini kan membuka loh Bila mana anda sebagai orang tua Kepengen mantunya itu soleh Solehat ya tau Pengen mantu ini Orang yang bisa menjalankan toko anda Rumah sakit anda Sukur-sukur bisa dapat penghafal Al-Quran Ya gak ada salahnya dong Kita bawa yang lebih hebat daripada hitungan yang ini Kalau emang saudara itu mampu Dan Allah juga tau Hitungan maksimal kita Allah tau Kalau ente maksimal nih Misalkan katakanlah 200 ribu Di case yang 3,4 juta Iya gak apa-apa Allah kan akan lihat prosesnya dong Iya kan Tapi kalau kayak tadi tuh Ente ngobatin jantung di Singapur 140 juta Pilihan sedekah Satu juta aja pakai bilang Ini kebanyakan nih Ya Gak ya Jangan begitu deh Jangan maafisata hatihan tv Jangan begitunya gak Sama Allah mah kita jangan pelit-pelit deh Kita berdoa sama Allah ya Menemudian Allah kasih kita keringan Untuk bersedekah Supaya jangan cuma jodoh kita dapetin Tapi sehat Banyak umur Iman ya Ibadah dan seterusnya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Di luar sana banyak sekali Sahabat-sahabat kami Yang belum punya jodoh Ram Dekatkan mereka kepadamu Yang mau miliki jodoh Memiliki banyak pasangan-pasangan Untuk dihadiahkan kepada dia Ya Allah Bikin dia jadi jago Bangun malamnya Jadi jago sholat Tuhannya Jadi jago sholat perjamahnya Supaya engkau memilikan jodoh yang terbaik buat dia Ya Allah Mudah-mudahan Jodoh yang datang Yang bisa membawa istrinya Atau suaminya Kepada engkau ya Allah Dan melahirkan lagi anak turunan Salih salih Namdaan sedekahnya dikeluarkan Bukan cuma bisa membeli jodoh Tapi juga bisa membeli yang lain Ya Allah Dari karunia karuniamu Dari fadilah sedekah Rabbana taqubal minna Indakan tasami'ul alim Utubu alayna Indakan tatawwab rahim Da'wahum fi subhanakullahi wabihamdi Tahiyyatu biasa Wa akhiru da'wahum Anil hamdu lindahi rabbil alam Salaam Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi hari Senin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih banyak